Halo Sobat Jersi sekalian, selamat datang lagi di channel Koko Jersi Dan di video kali ini seperti biasa Koko akan melakukan video bahas dan pedah jersi lagi Tapi sebelumnya Koko ingin meminta maaf kepada sobat-sobat jersi yang sudah men-subscribe Koko di channel Youtube Koko Bahwasannya Koko lama absen karena ada banyak kegiatan di dunia nyata yang tidak dapat lagi di tunda-tunda untuk diselesaikan Dan berhubung Liga 1 Indonesia sudah bergurut kembali Maka dalam beberapa waktu ke depan akan ada banyak video pembahasan tentang jersi tim-tim Liga 1 2019 Dan di video kali ini Koko akan melakukan bahas dan bedah jersi tim kebanggaan warga Jawa Barat yaitu Persib Bandung Mau tahu bagaimana bahas dan bedah jersi Persib Bandung 2019 oleh Koko Jersi? Saksikan video ini sampai akhir ya Sobat Jersi Ya Sobat Jersi sekalian, sekarang di tangan Koko sudah ada jersi Persib Bandung Liga 1 2019 Jersi Persib Season ini masih diaparelkan oleh aparel yang bernama Sportama Dan masih menggunakan warna biru sebagai warna utama dari jersi home Namun ada yang sedikit berbeda di jersi season ini Yaitu kehadiran aksen berwarna kuning di kerah dan di bagian bawah lengan Yang mana aksen berwarna kuning ini banyak menjadi perdebatan di sosial media Namun menurut sumber terpercaya Aksen kuning ini adalah untuk mengakomodir salah satu warna yang ada di logo Persib Bisa dilihat sendiri di logo Persib ini warna kuningnya sebenarnya amat sangat banyak gitu ya Jadi warna kuning ini bukan warna yang asing Hanya saja baru pertama kali diterapkan di jersinya Kita akan mulai pembahasannya dimulai dari bagian kerah Bagian kerahnya sendiri berwarna kuning seperti yang sudah diceritakan tadi Dan ada aksen merah putih di bagian depan Terdapat pula tulisan pangeran biru yang letaknya ini di belakang kerah Lalu di bagian sizing tagnya nih Ini ada detail-detail yang cukup unik juga untuk kita bahas ya Ada logo Persib dan ada juga siluet peta dari Provinsi Jawa Barat Dan di bawahnya ada tulisan Go Persib Go Yang mana ada huruf 86 di dalamnya Yang menandakan bahwasannya klub ini sudah berumur 86 tahun sejak berdiri Lalu ada pesan yang tersembunyi lagi yang terdapat di sizing tagnya Yaitu ini di bagian kalimat Piracy is strictly prohibited Yang artinya di bahasa Indonesia kira-kira Pembajakan itu merupakan hal yang ilegal Hal yang terlarang Pesan yang cukup kuat ya Sobat jersi yang disampaikan oleh desainernya di jersi ini Lalu di bagian depan Logo Persib Bandung Season ini Menggunakan teknologi 3D Print Yaitu yang mana Ini merupakan tumpukan antara layar-layar Yang membentuk tekstur seperti 3 dimensi Namun satu hal yang menjadi concern dari Koko ya Bahwasannya logo bintang ini Ini kelihatan amat sangat mudah copot gitu ya Semoga Semoga ini tak awet gitu ya Lalu untuk sponsor yang ada di bagian depan maupun di bagian belakang Menggunakan material Screen Print Atau kalau di lokal itu biasa dikenal dengan nama Sablon Transfer Teksturnya ini mirip poliflex Namun lebih ringan Lebih tipis dan lebih kuat Lebih awet gitu ya Tidak lupa juga terdapat logo autentik dari Sportamo Yang berada di kiri bawah jersi Untuk bahan jersi sendiri menggunakan material polyester Yang mana bahan polyester di jersi season ini Lebih tipis dari season lalu Namun Lebih lentur Dan Terdapat banyak pori-pori udara di bagian depan Lalu satu hal lagi yang menarik dari detail jersi ini ya Sebenarnya ada logo watermark berupa logo maung gitu ya Hanya saja sayang banget ketutupan sama banyaknya sponsor yang ada di bagian depan jersi Lalu di belakang bawah jersi ini ada detail yang berat Ada detail siluet dari peta Jawa Barat Yang menggunakan material Sablon Plastisol Dan detailnya ini nih Koko harus mengakui nih Salah satu watermark di jersi yang paling kece yang pernah Koko lihat langsung Lalu kita lanjut ke detail-detail kecil Yang mana Harus Koko angkat juga ya Di video kali ini Kita harus kembali lagi ke bagian kerah Ini Di bagian Kancingnya ini nih Ini Bukan Bukan kancing yang Main-main lagi Ini sudah detail Tinggi banget Detail bagus banget Yang mana di Kancingnya ini ada tulisan Persib Dan ada detail angka tahun berdirinya Persib yaitu 1933 Lalu kita lanjutkan ke bagian bawah jersi nih Ini di bagian belakangnya nih Ini ada list di sepanjang bagian belakang jersi ini Yang mewakili warna dari Warna-warna yang terdapat di logo Persib Bandung Lalu ada juga detail menarik di bagian Tek Washing tek Di bagian tek pinggangnya ya Ada tiga halai tek Di Lembar pertama ini Berwarna biru dengan ada logo Persib Bandung Di lembaran kedua ini Yang spesial nih Karena Jersi ini ada Ada kerah dan ada kancingnya Jadi Di jersi ini juga disediakan Kancing cadangan Jarang banget Sebenarnya di Indonesia ini Model jersi berkerah gitu Tapi oleh produsennya itu diberi Kancing cadangan Dan kancingnya ini Sama persis dengan yang ada di Di bagian kerah Yang mana ada detail Tulisan Persib dan Angka 1933 Lalu di lembaran ketiga Ini merupakan petunjuk Petunjuk perawatan dari jersi ini Jadi tidak usah khawatir Untuk yang baru pertama kali belanja jersi Ini ada Detail-detail cara perawatan Supaya jersi kamu tetap awet Lalu terakhir ya Detail terakhir yang sangat keren ini Terdapat di bagian Ini Tek gantungnya nih Sobat jersi Kalau di Jersi-jersi yang pernah ke kuliah nih Tek gantung ini Hanya mungkin Sebagai penanda bahwasannya Baju ini Merupakan baju yang baru Belum pernah digunakan sama sekali Namun Persib memberikan nilai tambah Di tag gantungnya Di sini bisa kita lihat Ada seperti dua slide begitu Yang slide pertama ini Bahannya dari plastik Dan ada tulisan Club, Culture, Patient, and Pride Namun yang keren lagi nih Ada di lembaran kedua Jadi Ini bukan sekedar tag ya Bagi yang membeli ini Dikasih Tambahan berupa stiker Ya Persib tidak main-main ya Dalam membuat Jersi season ini Lalu nilai lebih dari Jersi ini lagi ya Dibanding yang season lalu Ini Terdapat di bagian Jahitan-jahitannya nih Sobat jersi Jahitan-jahitannya ini Amat sangat rapi Tidak ada lagi Benang-benang ekses Atau benang-benang lebih Yang mana ketika Kalau dipakai itu Akan menimbulkan gatal-gatal Ini benar-benar Rapi banget Clean banget nih Jahitannya nih Sobat jersi Lalu untuk harga sendiri Harga jersi yang terbaru Dari Persib Bandung ini Adalah 500 ribu Yang mana kalau Dibanding season lalu Itu mengalami kenaikan Namun Kenaikan itu Sepertinya dibayar oleh Sportama Melalui Peningkatan-peningkatan Yang signifikan Di jersi ini Dari bahan sponsor Bahan Kainnya sendiri Bahan logo Apa? Material logo Dan kerapian jahitannya Ini top banget Hanya saja sedikit lagi Yang menjadi Apa ya? Menjadi Bahan pertimbangan Untuk membelinya ini Adalah sizingnya Koko biasa memakai Jersi size L Tapi di jersi ini Harus 2 XL Jadi Kalau mau membeli jersi ini Jangan lupa untuk Menaikkan size-nya Sampai 1-2 size Ke atas Karena jersi ini Amat sangat fit Itu dia tadi Sobat jersi Bahas dan bedah Jersi Persib Bandung 2019 Yang mana Jersi ini Akan dipakai Di laga perdana mereka Malam nanti Melawan Persib Pura Terima kasih Untuk sobat jersi Yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa Like video ini Dan subscribe channel Koko Jersi Semoga hari kalian Menyenangkan Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sekali lagi Koko ingatkan ya Jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe Itu gratis Terima kasih Terima kasih